Ayo Bang Hedsad, langsung saya tanya mengenai demokrasi sangat melelahkan, mungkin juga Bang Hedsad lagi lelah nih. Bagaimana Bang Hedsad, omongan Prabowo ini Bang Hedsad, di forum Pak Investor loh, Bang. Ya, itu kan sebetulnya tiga hal yang disampaikan Pak Prabowo ya, demokrasi sangat berantakan, sangat melelahkan, eh melelahkan dulu dia bilang, sangat melelahkan, sangat berantakan, dan sangat mahal ya. Jadi kita bahas satu-satu gitu, melelahkan karena ada effort yang harus dia lakukan secara tambahan gitu, harus ada batasan-batasan misalnya, yang harus dia keluarkan sehingga akhirnya melelahkan gitu, dia harus mengeluarkan effort yang lebih besar dibandingkan demokrasi bila demokrasi itu jalan sendiri. Nah, berantakan, ya berantakan apa sih itu, kemudian karena mungkin event organizer-nya ya, ini jadi masukan penting juga buat dia nanti kalau dia dilantik, jadi event organizer yang benar gitu kalau dalam pemilu. Kemudian kalau melelahkan juga memang situasinya di Indonesia tuh demokrasinya melelahkan, bayangkan saja selesai field press, pemilu 2024, kita mau ada lagi pemilu yang skalanya nasional secara serentak, nanti di November kan. Jadi memang nggak selesai-selesai. Nah, kalau Tuhan-Nya Pak Prabowo berantakan itu tidak diselesaikan, maka nanti yang di November itu bisa berantakan. Nah, kenapa dia bilang yang paling mahal? Ya karena dia modifikasi tuh demokrasinya. Ditambah-tambahin kan, ditambahin sembako, ditambahin bansos gitu. Ya sama aja kalau kita beli motor gitu ya, kan kalau kita nggak modif-modif tuh itu motor jalan juga tuh kan sendiri tuh, bisa lurus juga, bisa ngegas juga. Tapi kalau kemudian iseng ditambah-tambahin modifikasi, modif-modif gitu ya, biar kelihatannya canggih, ya mahal. Tapi ya itu kan pilihan ya. Jadi memang harusnya demokrasinya itu nggak usah dimodifikasi. Demokrasinya dijalankan begitu saja. Nah, yang paling menarik kan Pak Prabowo juga menyampaikan ada hal positif ya, bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Nah, ini memang penting nih. Semoga ruang perbaikan yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu bukan pembatasan-pembatasan terjemahannya. Supaya tidak berantakan, supaya tidak melahkan, supaya tidak mahal. Akhirnya demokrasinya dibatasi, nah itu mudah-mudahan tidak seperti itu, bro. Jadi harusnya ya dilakukan dengan seperti biasa, demokrasi dibiarkan tanpa modifikasi itu menurut saya kan lebih baik buat Indonesia. Artinya memang dia tidak hendak untuk menghilangkan demokrasi karena di kalimat terakhirnya masih ada ruang untuk perbaikan. Mungkin bisa dibaca begitu nggak, Bang? Nah, itu dia. Makanya tadi saya katakan, masih ada ruang perbaikan itu jangan kemudian diartikan jadi pembatasan-pembatasan. Misalnya, kebebasan berpendapat atau kebebasan pers. Kalau kemudian itu dibatasi-dibatasi, ya jadi melelahkan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, tentu saja dibiarkan secara bertanggung jawab ya. Nah, itu kan tidak akan melelahkan karena sudah berjalan dengan apa adanya. Sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga. Terus kemudian, kalau tanpa pembatasan-membatasannya pasti nggak mahal karena nggak ada effort untuk membatasi-membatasi itu. Nggak ada lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ditugaskan untuk membatasi demokrasi itu sendiri. Jadi, sebetulnya berantakan melelahkan mahal ya karena dibuatnya begitu. Jadi ya akhirnya mahal berantakan dan melelahkan. Makanya mudah-mudahan nanti pada saat benar nih ya Pak Prabowo dilantik atau diumumkan dulu lah. Di 20 Maret itu harusnya bisa berkembang atau diperbaiki demokrasinya tanpa harus modifikasi. Balik lagi aja ke original. Karena original-original itu biasanya kan lebih bagus. Nah banyak juga yang khawatir 5 tahun ke depan kalau misalnya memang Prabowo jadi presiden dan Gibranja wakil itu juga banyak khawatir dengan apalagi ini udah disepil dari awal nih. Kira-kira mungkin sedikit saja soal perawangan ke depan. Kalau saya sih menilainya positif ya karena para pejuang demokrasi sudah aware gitu. Karena disampaikan oleh Pak Prabowo dari awal. Sehingga ya wajar saja kemudian kalau ada persepsi-persepsi akan masuk ke tanah pembatasan-pembatasan demokrasi itu sendiri gitu. Tapi kan kenapa kita harus hati-hati dan terus berjaga? Karena sampai hari ini kan prosesnya itu Prabowo itu sudah melalui banyak hal yang kita juga dulu gak kepikiran gitu. Misalnya ada proses MK-MK kan kita gak kepikiran gitu. Maka kalau kemudian kita waspada supaya tidak terjadi hal-hal yang luar biasa dan kita tidak pernah pikirkan akan terjadi terhadap demokrasi ya itu harus hati-hati ditanya. Dalam waktunya sebentar lagi misalnya pada saat 20 Maret diumumkan makanya dengan KPU itu saya nantang supaya jangan diumumkan malam hari ya. Jadi diumumkan aja pada saat rakyat masih terjaga. Nah itu kita lihat juga bagaimana Pak Prabowo dengan Jokowi gitu. Apakah Pak Prabowo akan independen atau tidak kan. Pak Prabowo ini kan pasti dia ada rasa ingin membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang tepat sebagai presiden kan. Mungkin dia juga ada rasa ingin membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia ini salah gak milih dia 10 tahun yang lalu gitu. Makanya seharusnya sih dia jadi independen. Nah emang saya sering sekali mengusulkan bila nanti sudah diumumkan oleh KPU dia sebagai pemenangnya. Maksudnya dia resign aja sebagai Menteri Pertahanan. Konsentrasi sebagai presiden Indonesia yang ke-8 gitu. Jadi gak usah ada matahari kembar di sana dan yang paling penting dia bisa steril tuh dari pengaruh-pengaruh pemerintahan sebelumnya gitu. Dijalankan aja pemerintahnya ala-ala dia gitu. Walaupun ada anaknya Pak Jokowi kan tetap saja posisinya adalah wakil presiden. Sehingga menurut saya kalau Pak Prabowo resign itu, dia bisa lebih berkonsentrasi. Langsung. Itu memastikan, apa namanya, memastikan pemerintahnya itu berjalan tanpa ada pengaruh besar dari seorang Jokowi gitu. Nah di pemerintahan Jokowi pun, ini kan kemarin ada sempat ada kalimat bahwa Jokowi mengajurkan demokrasi dengan cara demokratis nih. Nah apakah nanti Prabowo meniru hal itu? Sementara kan Jokowi juga ada di pihak dia gitu. Oh kalau mengajurkan demokrasi dengan cara demokratis itu menurut saya gak ada. Mengajurkan demokrasi itu dengan cara-cara yang tidak demokratis. Demokratis mananya. Ngubah undang-undang emangnya demokratis. Enggak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kita ini memang di tatanan elit, sudah terlalu banyak intelektual gitu ya. Sehingga kita bisa disibukkan dengan pemikiran-pemikiran yang berada di tatanan ruang-ruang diskusi. Menurut saya, ini sangatnya para intelektual itu berusaha berpikir dan bertanya di ranah yang lebih luas, di ranah publik. Sehingga bisa ada pergerakan-pergerakan yang menjaga Indonesia dan demokrasi gitu. Pergerakannya dalam artian positif ya. Jadi pada saat kita zaman perang keberdekaan dan mempertahankan keberdekaan kan juga waktu itu intelektualnya akhirnya dipaksa untuk keluar dan berjuang bersama-sama rakyat, menjaga Indonesia dan membesarkan Indonesia. Nah itu yang harus sekarang dilakukan lagi sih. Jadi kita tidak bisa para intelektual ini hanya berdiskusi atau membatasi diri di ruang-ruang diskusi tanpa pergerakan-pergerakan. Karena bertanya juga bisa di jalan, bertanya juga bisa bersama-sama gitu. Itu sih yang harusnya dilakukan ya. Bang Hendri, ini kan di Girindra ini kan juga sempat beberapa kali menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini juga jejak-jejak artinya jejak-jejak anti-demokratis dalam tanda kutip nih Bang Hendri. Nah apakah ini bisa dikaitkan dengan omongan Prabowo yang kemarin juga Bang Hendri? Ketika misalnya di parlemen sendiri kan juga Girindra sangat fokal untuk hal itu gitu mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kewujud aslinya. Ya kalau saya melihatnya, makanya para pejuang demokrasi ini menurut saya baru mulai dalam perjuangannya setelah selama ini. Sejak 45, 66, 98 itu dinabobokan ya dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Nah menurut saya sekarang saatnya memang ya berkumpul lagi. Ini kan kelihatannya memang diberikan kesempatan oleh alam ya. Para pejuang demokrasi ini untuk kembali berjuang. Dan kita kan masih punya banyak orang waras di parlemen ya. Sehingga walaupun harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu kembalinya yang di sebelah mananya. Oke. Oke terima kasih Bang Hendri. Waktunya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Indonesia lebih baik lagi lah. Amin. Dan Bapak Prabowo juga jadi presiden yang lebih baik dari Jokowi. Oke amin. Semoga juga demokrasi terjadi dijaga. Ya itu tadi yang kita ngobrol sama Bang Hendri, Hendri Satrio. Sebagai Pakat Fondisi Politik dan founder lembaga survei Kedai Jokowi. Ikuti terus. Medkom hari ini. Setiap Senin sampai Jumat. Sore hari jam 4. Terima kasih Sobat Medkom. Selamat sore. RM takich. Terima kasih Sobat Persembahan oleh auch学im 바랍니다. poder⇒ Terima kasih Sobat Persembahan oleh Jokowi. Terima kasih Sobat Persembahan oleh Jokowi. Terima kasih. Terima kasih.